Tulisan tanggapan wacana Salim Said tentang penyelesaian peristiwa G30S secara beradab, kami kutip dari salah satu forum diskusi online yang bernama Gelora 45, yang ditulis oleh Julius Gunawan. Dalam tulisannya tersebut, Julius mengkritisi pendapat Salim Said yang dituangkan dalam dua bukunya tentang G30S, yaitu buku dari Gestapo Kereformasi, Serangkaian Kesaksian, dan buku Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto. Dalam tulisannya Julius juga menjelaskan, bagaimana keterlibatan Soeharto dalam gerakan G30S, hingga dia memandang Salim Said sebagai seorang yang munafik, karena dia secara tidak tulus menginginkan penyelesaian masalah peristiwa G30S secara beradab, yang dengan dibuktikan dengan ketidakmauan Salim Said menghentikan sama sekali pemakaian istilah laknat G30S PKI dan Gestapo. Silahkan disimak tulisan Julius Gunawan berikut ini. G30S PKI, Gestapo dan penyelesaian peristiwa G30S secara beradab, tanggapan wacana Salim Said. Saya belum membaca buku tulisan Salim Said, baik yang berjudul, Dari Gestapo Kereformasi, Serangkaian Kesaksian, maupun yang berjudul, Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto. Oleh karena itu, tulisan ini tidak bermaksud mengomentari kedua buku itu. Yang ingin saya tanggapi, sebagai warga biasa yang menginginkan pengungkapan peristiwa tragedi nasional G30S seobjektif mungkin, adalah wacana Salim Said, bangsa Indonesia harus bisa menyelesaikan masalah ini, masalah peristiwa G30S, secara beradab, Republika, Ko, Aidit, 21 Oktober 2015, dan istilah G30S, PKI dan Gestapo yang dalam beberapa kesempatan masih saja dipakai oleh guru besar ilmu politik unhan ini. Saya berpendapat, bahwa penyelesaian secara beradab peristiwa G30S, sebagaimana diwacanakan Salim Said, hanya bisa terwujud, apabila pengungkapan fakta-fakta diseputar peristiwa itu, dilakukan tanpa diskriminasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, dalam peristiwa yang merupakan tragedi nasional tersebut. Pengungkapan seperti itu hanya dimungkinkan, manakala pihak pengungkap bersih dari konflik kepentingan, atau conflicts of interest. Sebagai mana kita ketahui, pada dini hari 1 Oktober 1965, G30S, gerakan yang dipimpin oleh perwira-perwira kiri, Sukarnois dan anggota Biro Khusus PKI bernama Syam Kamaruz Zaman, telah melakukan operasi militer penjemputan paksa sejumlah Jenderal Suad, Staf Umum Angkatan Darat, dan Jenderal Nasution. Operasi militer itu disusul kemudian dengan pendemisioneran Kabinet Dwi Kora pada pukul 7.20 pagi hari, 1 Oktober 1965. Penjemputan paksa sejumlah jenderal tersebut, dalam pelaksanaannya berujung dengan terbunuhnya 6 jenderal Suad, dan 1 perwira pertama AD. Pendemisioneran Kabinet Dwi Kora dan keberadaan anggota Biro Khusus PKI bernama Syam Kamaruz Zaman dalam jajaran pimpinan G30S, oleh mesin propaganda kelompok Suharto, dan rezimnya, dipropagandakan kepada masyarakat, sebagai bukti bahwa PKI terlibat atau bahkan mendalangi pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah. Kemudian, peristiwa terbunuhnya 6 pati dan 1 pama AD, oleh mesin propaganda tersebut dibumbui dengan berbagai fitnah, agar terbentuk opini masyarakat, bahwa PKI telah melakukan kebiadaban yang setara dengan kebiadaban Gestapo, Geheimestatspolizei, polisi rahasia Jerman Nazi. Benarkah PKI terlibat atau dalang dalam peristiwa G30S? Sebagaimana telah disinggung di atas, kelompok Suharto dan rezim yang dibangunnya, menjadikan keberadaan Syam Kamaruz Zaman dalam jajaran pimpinan G30S, sebagai bukti bahwa PKI mendalangi gerakan tersebut. Tapi siapa sebenarnya Syam Kamaruz Zaman ini, dalam kapasitas sebagai apa keberadaan dia dalam jajaran pimpinan G30S, sebagai oknum PKI atau sebagai wakil PKI? Siapa yang memberi mandat Syam Kamaruz Zaman duduk dalam jajaran pimpinan G30S? Di depan Mahmilub, Makamah Militer Luar Biasa, Syam Kamaruz Zaman mengaku, bahwa dia adalah ketua Biro Khusus PKI. Tapi apa itu Biro Khusus? Bagaimana hubungan hirarki antara Biro Khusus dengan Biro Politik, atau Polit Biro PKI? Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa Biro Politik Partai Komunis adalah badan tertinggi pelaksana keputusan Kongres Partai. Biro Politik menjalankan tugasnya sepanjang periode antara dua Kongres. Adapun Ketua Partai, adalah fungsionaris pelaksana keputusan dan bertanggung jawab kepada Biro Politik. Lalu, Biro Khusus itu di bawah Komando Ketua atau Biro Politik PKI? Sepanjang pengetahuan saya, apa yang dinamakan Biro Khusus itu tidak terdapat dalam ADART PKI. Oleh karena itu, lumrah bila tidak ditemukan penjelasan tentang hubungan struktural antara Biro Khusus dengan Biro Politik di dalam ADART PKI. De jure, Biro Khusus itu tidak ada, tapi de facto, Biro Khusus itu ada. Secara struktural, Biro Khusus langsung berada di bawah Komando Ketua PKI. Pada perkembangan selanjutnya, selain Ketua PKI, tidak ada satupun komponen organisasi atau fungsionaris PKI yang mengetahui secara eksak aktivitas Biro Khusus. Dengan sendirinya tidak ada satupun pula komponen organisasi PKI bisa mengontrol aktivitas Biro Khusus bersama Ketua PKI. Diakui atau tidak, Ketua PKI berserta Biro Khususnya, pada hakikatnya merupakan organisasi di dalam organisasi PKI. Kembali ke pertanyaan, dalam kapasitas sebagai apa keberadaan Syam Kamaruz Zaman dalam jajaran pimpinan G30S? Dari urayan terkait Biro Khusus di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa keberadaan Syam Kamaruz Zaman dalam jajaran pimpinan G30S, semata-mata adalah dalam kapasitas sebagai wakil Biro Khusus, bukan sebagai wakil PKI. Tidak ada satupun kelompok anti-PKI sejauh ini yang bisa membuktikan, bahwa keberadaan Syam Kamaruz Zaman dalam jajaran pimpinan G30S adalah dalam kapasitas sebagai wakil PKI yang mendapat mandat dari Biro Politik PKI. Jadi, benarkah PKI terlibat atau dalang dalam peristiwa G30S? Menurut pandangan saya, yang terlibat dalam peristiwa G30S adalah kelompok Biro Khusus bersama Ketua PKI. Malangnya, disebabkan Ketua PKI ada di dalam kelompok ini, maka secara tak terelakkan terseret pula lah PKI secara totalitas, en blok, ke dalam pusaran konsekuensi peristiwa tragedi nasional G30S, peristiwa penjemputan paksa sejumlah jenderal, dan pandemi soneran kabinet Dwi Kora oleh G30S pada dini dan pagi hari 1 Oktober 1965. Benarkah Soeharto tidak terlibat dalam peristiwa G30S? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita fokus ke inti persoalannya, benarkah Soeharto tidak mengetahui bahwa G30S akan melancarkan operasi militer penjemputan paksa sejumlah jenderal, menjelang operasi itu dilancarkan pada dini hari 1 Oktober 1965? Pada hemat saya, satu fakta krusial yang pertama-tama harus kita kaji adalah, perihal pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latif di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, pada larut malam 30 September 1965. Pada tahun 1968, kepada seorang wartawan Amerika Serikat bernama Brakman, Soeharto bercerita, bahwa tujuan Kolonel Latif datang ke RSPAD adalah untuk mengecek keberadaannya. Jadi menurut alur cerita ini, Kolonel Latif datang ke RSPAD sekadar untuk mengecek keberadaan Soeharto, tidak untuk membunuhnya. Namun dua tahun kemudian, pada tahun 1970, dalam wawancaranya dengan Mingguan Jerman der Spiegel, Soeharto mengatakan, bahwa tujuan Kolonel Latif datang ke RSPAD adalah untuk membunuhnya. Dalam kesempatan lain, di dalam otobiografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, tahun 1989, cerita Soeharto tentang pertemuannya dengan Kolonel Latif di RSPAD, sudah lain lagi. Diceritakannya bahwa dia tidak bertemu dengan Kolonel Latif di RSPAD. Dari kamar tempat anaknya dirawat, dia, Soeharto, hanya melihat Kolonel Latif berjalan di koridor lewat di depan kamar rawat anaknya itu. Bagaimana mungkin, Kolonel Latif, seorang perwira militer berpengalaman, salah satu pimpinan kelompok militer yang beberapa jam kemudian akan melancarkan operasi militer beresiko tinggi, masih meluangkan waktu untuk berusukan di sebuah rumah sakit? Tidak seorang pun berakal sehat akan mempercayai cerita Soeharto ini. Berbagai versi cerita Soeharto, Ver 1968, Ver 1970 dan Ver 1989, yang berbelit-belit, tidak konsisten, perihal pertemuannya dengan Kolonel Latif di RSPAD, mengundang kecurigaan orang, bahwa ada sesuatu yang busuk yang disembunyikan Soeharto. Apa sesuatu yang busuk yang disembunyikan Soeharto itu? Yang disembunyikannya adalah, fakta yang kemudian diungkap Kolonel Latif di dalam sidang Mahkamah Militer Tinggi, atau Mahmilti, pada tahun 1978. Di dalam sidang tersebut, Kolonel Latif menyatakan, bahwa dia telah memberi tahu Soeharto pada larut malam 30 September 1965 di RSPAD, perihal G-30S akan melancarkan operasi militer penjemputan paksa sejumlah jenderal, beberapa jam sesudah pertemuan tersebut. Di dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Mahmilti pada 9 Mei 1978, Kolonel Latif mengajukan permohonan agar Soeharto diajukan sebagai saksi yang meringankan, atau saksi ade charge. Permintaan saksi ade charge dari Kolonel Latif ini ditolak Ketua Mahmilti, dengan alasan, tidak relevan. Penolakan Ketua Mahmilti terhadap permohonan Kolonel Latif, tidaklah terpisah dari Sikon Indonesia ketika itu, di mana kekuasaan mutlak negara ada di tangan Soeharto. Oleh karena itu, penolakan Mahmilti tersebut haruslah dimaknai sebagai perwujudan kemauan sang penguasa mutlak, yang punya semboyan, saya yang kuasa sekarang, suatu varian dari semboyan, El Etat, C.S.Moy. Jika pernyataan Kolonel Latif tersebut di atas tidak benar, mengapa Soeharto tidak berani menyanggahnya di depan Mahmilti? Padahal ketika itu Soeharto sudah menjadi penguasa mutlak negara RI, yang mana memiliki kekuasaan seribu kali lebih besar ketimbang Kolonel Latif yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Ibarat Soeharto seekor buaya, maka Kolonel Latif hanyalah seekor cecak. Seandainya setelah menerima informasi dari Kolonel Latif perihal G-30S akan melancarkan operasi militernya, Soeharto kemudian melakukan dua tindakan pencegahan, pertama, melaporkan informasi dari Kolonel Latif tersebut kepada atasannya, yaitu Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kedua, dengan persetujuan Pangat, melancarkan kontraoperasi militer terhadap operasi militer G-30S, dengan mengerahkan Batalion 454 Riders dan Batalion 530 Riders, yang berada di bawah komandonya. Bisa dipastikan penjemputan paksa sejumlah jenderal yang berujung dengan terbunuhnya enam jenderal SWAT dan satu PAMA AD, serta pendemisioneran Kabinet Dwi Kora, tidak akan pernah terjadi. Pertanyaan yang terbersih dari akal sehat tentulah, mengapa Soeharto dengan sengaja tidak melakukan dua tindakan pencegahan yang sangat menentukan nasib negara dan bangsa itu? Karena tindakan pencegahan seperti itu tidak mendatangkan keuntungan apapun bagi Soeharto. Walaupun saya bukan pakar hukum, tapi saya akan mencoba di sini mengkaji kesengajaan Soeharto tidak melakukan tindakan pencegahan dari sudut hukum. Pasal 56 ke-2 KUHP menyebutkan, dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Didasarkan pada fakta, bahwa Soeharto dengan sengaja tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya penjemputan paksa sejumlah jenderal oleh G-30S, maka secara hukum, dia sesungguhnya termasuk ke dalam kategori mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Terhadap perbuatan ini, Soeharto sesungguhnya harus dipidana sebagai pembantu kejahatan. Jadi, benarkah Soeharto tidak terlibat dalam peristiwa G-30S? Tidak benar. Soeharto jelas termasuk ke dalam kategori pembantu kejahatan atau Medeplic TG van N. Mistrich dalam peristiwa G-30S. Tidak hanya itu sesungguhnya. Dengan memanfaatkan tragedi dan blunder menyusul peristiwa G-30S, Soeharto mengomandoi sendiri kampanye penghancuran PKI dan penggulingan Soekarno yang berlangsung dari awal Oktober 1965 hingga awal Maret 1967. Di ujung kampanye yang dikomandonya itu, Soeharto merayakan kemenangannya dengan menobatkan dirinya sebagai penguasa mutlak negara RI pada 12 Maret 1967. G-30S PKI dan Gestapo G-30S PKI dan Gestapo, yang jelas merupakan pemelesetan dari Gestapo, adalah dua istilah yang oleh mesin propaganda kelompok Soeharto dan rezimnya, dijadikan sebagai slogan propaganda memposisikan PKI sebagai dalang G-30S, dan pihak yang paling bertanggung jawab atas terbunuhnya enam pati dan satu pamen ade. Aspek jahat dan menyesatkan dari kedua istilah, terletak dalam hal pemosisian PKI sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas meletusnya peristiwa G-30S. Padahal kenyataan di lapangan membuktikan, bahwa Soeharto juga termasuk sebagai pembantu kejahatan, atau medeplic tigi, dalam peristiwa G-30S, sebagaimana telah dibahas di muka. Namun demikian, kedua istilah, G-30S, PKI dan Gestapo, tidak menyiratkan sedikitpun peran Soeharto sebagai pembantu kejahatan. Mengapa? Karena istilah G-30S, PKI dan Gestapo memang sengaja didesain, di satu sisi untuk membusukkan PKI sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas meletusnya peristiwa G-30S, di sisi lain untuk menyelubungi peran busuk Soeharto sebagai medeplic tigi dalam peristiwa tersebut. Penyelesaian masalah peristiwa G-30S secara beradab, haruslah berupa penyelesaian yang adil. Artinya, pembedaan terhadap fakta-fakta dalam peristiwa tersebut harus mutlak dipantangkan. Jika Salim Said memang benar-benar dengan tulus menginginkan penyelesaian masalah peristiwa G-30S secara beradab, maka hal itu pertama-tama harus dibuktikan dengan menghentikan sama sekali pemakaian istilah laknat G-30S, PKI dan Gestapo. Jika mengambil langkah yang elementer ini pun Salim Said tidak mau melakukannya, maka hanya satu kesimpulan yang bisa saya tarik, wacana Salim Said, bangsa Indonesia harus bisa menyelesaikan masalah ini, masalah peristiwa G-30S secara beradab, hanyalah sebuah kemunafikan belaka. Julius Kenawan Jika Salim Said, Jika Salim Said, Jika Salim Said, Terima kasih telah menonton!